Halo, talavers. Widis, ya apa tuh yang ngancem-ngancem pengen jual data penduduk Indonesia? Nggak bisa didiemin nih. Eh, tapi kok bisa ya? Data yang harusnya bersifat rahasia malah bocor dari situs buatan negara. Si hacker yang belakangan diketahui punya nickname Biorka ini malah ngeledek pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Menteri Johnny G. Plate. Bahkan data pribadi sang menteri turut diumbar lho sebagai sideward dan bahan olok-olok ke Kemkom Info. Kementerian ini pun seketika jadi sorotan publik, utamanya sang pucuk pimpinan yang kabarnya mengganti nomor teleponnya menjadi nomor asal Amerika Serikat. Biorka menilai kalau tindakan itu sama saja dengan nggak percaya dengan keamanan cyber negaranya sendiri. Tapi di luar itu, Johnny G. Plate merupakan putra daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sebelum menduduki jabatan strategis, pria berkumis tebal ini lebih dahulu menempuh jenjang pendidikan yang sama sekali nggak berhubungan erat dengan dunia teknologi. Soalnya, beliau diketahui menjalani studi di Taruna Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia. Selain itu, Johnny juga tercatat sebagai lulusan dari Universitas Atma Jaya Jakarta di Fakultas Ekonomi. Selepas dari situ, ia kemudian merintis karirnya sebagai seorang pengusaha yang bergerak di sektor alat perkebunan pada dekade 1980-an silam. Hal itu sebagai respon dari gencarnya pembukaan lahan di wilayah Kalimantan dan Papua. Nggak cukup sampai di situ aja, kesuksesannya di bidang perkebunan membuat pria kelahiran 10 September 1965 ini kemudian mulai merambah ke sektor usaha lain. Kali ini, Johnny turun ke industri aviasi yang kelak membesarkan namanya. Trend positif yang berhasil ia raih mengantarkannya untuk menjabat posisi strategis di beberapa perusahaan nasional hingga multinasional ternama. Mulai dari komisaris PT Indonesia Air Asia, kemudian menjadi komisaris PT Mando Sawu Putra Tamasakti, serta komisaris utama di PT Arian Indonesia. Di luar dari itu, Johnny juga sempat menyandang status sebagai direktur utama sebuah perusahaan sawit, Bima Palma Group. Sebelum akhirnya kembali ke dunia aviasi, menjadi direktur utama PT Air Asia Investama. Panjangnya pengalaman saat berkecimpung di perusahaan-perusahaan ternama tadi membuat Johnny makin penasaran di bidang yang sama sekali, nggak pernah ia sentuh sebelumnya. Kesuksesan karirnya di dunia bisnis, lantas membuatnya tertarik untuk terjun di dunia politik. Di awal memulai karir di dunia politik, ia tercatat menjadi bagian dari Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia di tahun 2013 hingga berhasil menduduki jabatan sebagai ketua umum. Namun di kemudian hari, ayah tiga orang anak ini memutuskan untuk pindah haluan dan beralih ke bawah naungan bendera Partai Nasdam. Pilihannya pun berbuah manis. Pada pemilihan legislatif di tahun 2014, ia berhasil melenggang kesenayan setelah terpilih sebagai anggota DPR periode 2014 hingga 2019 mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I. Di lembaga legislatif tersebut, ia mengemban penuh amanat rakyat di Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan. Hingga pada akhirnya, di akhir masa jabatannya sebagai anggota Dewan, Johnny kemudian dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menkominfo dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentu, sebagai pejabat publik, dirinya wajib menyetorkan laporan tentang semua harta benda yang ia punya kepada lembaga anti-rasuah. Berdasarkan dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disetor per tahun 2021, total kekayaan dari sosok menteri yang beberapa waktu lalu sempat memblokir beberapa platform digital andalan para gamers hingga rekening virtual ini mencapai 191 miliar rupiah lebih, naik sekitar 19 miliar rupiah dari laporan LHKPN-nya saat masih duduk sebagai anggota DPR di tahun 2019 yang masih berada di angka 172,2 miliar rupiah. Dalam rincian harta kekayaannya, terdapat dua unit mobil yang menjadi koleksi pribadi guna menunjang rutinitasnya sehari-hari. Yang pertama ada MPV Toyota Alphard, rilisan tahun 2013. Seperti yang kita ketahui bersama, mobil ini memang telah menjadi prima dona kalangan elit di Indonesia. Soalnya selain memiliki tampilan yang sangat mewah dengan berbagai fitur teknologi tinggi, mobil besutan Toyota ini juga ditunjang dengan dapur pacu yang tergolong buas. Berkat mesin berkapasitas 3.500 cc untuk varian tertingginya, Alphard sanggup memuntahkan tenaga sebesar 296 horsepower. Untuk harga jualnya di pasaran Indonesia, dalam kondisi bekas saat ini bisa dibawa pulang dengan nominal 600 jutaan rupiah. Mobil selanjutnya yang masuk dalam catatan pundi-pundi kekayaannya adalah Mitsubishi Cold Truck. Sepertinya mobil ini menjadi kendaraan yang biasa digunakan untuk memperlancar urusan pengangkutan di bisnis sektor alat perkebunan yang ia jalankan sebelum terjun di dunia politik. Untuk harga jualnya berkisar 360 jutaan rupiah. Selain harta kekayaan pribadinya, tentu saja sosok menteri yang juga menjabat sebagai sekjen partai Nasdem ini difasilitasi oleh negara berupa mobil dinas mewah sekelas Toyota Crown yang harga per unitnya sendiri berada di atas 1,3 miliar rupiah. Mobil berteknologi hybrid ini, selain ditopang penggunaan teknologi tinggi dan sistem keamanan Toyota Safety Sense 2, juga dibekali dengan mesin berkapasitas 2.500 cc yang sanggup memuntahkan tenaga 181 horsepower. Selain berupa kendaraan roda empat, kesuksesan karirnya sebagai pengusaha sekaligus politisi, membuat aset berharganya di sektor properti juga sangat mencengangkan. Dimana salah satu tokoh nasional yang baru saja mendapat singgungan dari Fadlizon setelah diduga menggunakan nomor ponsel dari operator Amerika Serikat ini, memiliki 49 lahan dan bangunan di berbagai wilayah yang nilainya berkisar 141,46 miliar rupiah. Sisa dari harta kekayaannya juga meliputi harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar rupiah, lalu terdapat juga surat berharga dengan nilai 4,6 miliar rupiah, hingga kas dan setara kas, yang nominalnya menembus angka 66 miliar rupiah. Sementara di sisi lain, ia juga memiliki hutang sebesar 24 miliar rupiah.